selamat datang kembali lagi dengan saya di channel tips dan trik teknik kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memilih kapasitor yang masih bagus ya sob kalau seperti ini biasanya kapasitor yang dipakai untuk kipas angin kalau ini mesin cuci kita akan bahas sedikit tentang kapasitor secara umum kapasitor ini berfungsi sebagai penyimpan energi di dalam alat elektrik namun kapasitor ini berfungsi hanya sementara oke kita langsung saja kita akan coba ukur dengan menggunakan multimeter cara yang pertama yang saya gunakan adalah dengan mengukur tahanan yaitu menggunakan ohm untuk mengukur kapasitor kita harus menggunakan dengan nilai yang tertinggi kalau ini adanya yang tertinggi cuma kali 1k berarti kita gunakan yang nilai tertinggi oke yang perlu dilakukan hal pertama adalah kita kosongkan medan listrik yang ada di dalam kapasitor itu kita pakai yang ini saja oke kita kosongkan seperti ini atau kita sortkan kita tempelkan maka dia akan kosong apabila ada energi di dalam kapasitor bila di beginikan dia akan mengeluarkan percikan api karena ini sudah kosong maka tidak ada percikan api oke lalu kita akan coba ukur sobat bisa perhatikan di apometernya lihat jarum pada apometer yang bagus dia seperti itu sob bergerak set langsung kembali oke seperti itu dia yang bagus harus biasanya 100 ohm 100 ohm kita coba lagi sobat perhatikan oke jadi seperti itu jika kita menggunakan ohm kemudian cara yang kedua adalah kita gunakan dengan diisi medan listrik kita tempelkan di 2 kabel tersebut ya sob kita tempelkan di 2 kabel tersebut ya sob ini ini tadi sudah kosong tidak ada percikan api atau kumparan dan listrik sekarang kita akan coba kita coba isi energi di dalam kapasitor karena ini kita akan isi nanti sobat jangan sampai memegang ujung sini ujung ujung dia akan mengandung listrik jadi sobat bisa kestrum nanti oke kita coba kita tunggu sebentar sampai terisi oke sebentar oke sebentar oke sekarang kita cabut kita akan coba tes ingat kita tidak boleh memegang ujung tidak boleh memegang kabelnya sob kemudian kita akan gunakan AC volt karena daya listriknya 220 kita gunakan 250 oke sobat bisa perhatikan pada jarum pada bar 250 AC volt sobat perhatikan pada jarum dia akan turun oke dia akan turun perlahan seperti itu cara kerja oke sekarang kita akan coba sekali lagi untuk memastikannya ya sob untuk sekedar contoh sebentar saja oke udah agar tidak kelamaan kita coba sekali lagi haa dia tidak terisi oke jadi pengertiannya seperti ini untuk memilih yang bagus maka jarum akan mentok kemudian dia akan turun perlahan namun apabila kita ukur dengan cara seperti tadi jarum mentok dan tidak mau turun perlahan itu bisa dipastikan kapasitor sobat sudah rusak oke demikian dari saya terima kasih oke jangan lupa klik subscribe like dan komentarnya apabila ada pertanyaan oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati